Hai semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking Di video kali ini, Umi akan membagikan resep puding yang sangat enak Perpaduan macam milo dan coklat Ini super duper enak banget Teksturnya juga lembut, tampilannya cantik Cocok dijadiin ide jualan tak jil buka puasa Ataupun cemilan bersama keluarga Nah, seperti apa cara membuatnya? Simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Bagian belum subscribe, terima kasih Oke, kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama kita akan membuat adonan puding milo Siapkan panci atau pen Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram Tambahkan 2 bungkus milo bubuk kemasan 22 gram 1 sendok makan tumpung maizena 100 gram gula pasir 1 per 4 sendok teh garam Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur merata Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya tambahkan 700 ml susu cair Aduk lagi kembali hingga tercampur merata Oke, seperti ini cukup Selanjutnya adonan kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Nah, kalau udah mendidih seperti ini Matikan api kompor Selanjutnya Angkat adonan pudingnya Kemudian tuang ke dalam loyang Siapkan loyang Untuk loyangnya, umi memakai ukuran 17 x 17 cm Tuang setengah bagian adonan puding milo Banyaknya kurang lebih 400 ml Kemudian taburi dengan coklat bubuk Dengan cara diayak seperti ini Taburi ke seluruh permukaan puding Tipis-tipis aja Nggak usah terlalu tebal ya Nah, kalau udah selesai Ini lalu kita diamkan hingga setengah mengeras Oke, sambil menunggu puding milonya setengah mengeras Kita akan membuat adonan puding macas Siapkan panci atau pan Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening Masukkan 2 bungkus coklat tos macah 1 sendok makan munjung tepung maizena 1.4 sendok teh garam 80 gr gula pasir Dan 700 ml susu cair UHT Aduk semua bahan hingga tercampur merata Ini kompornya masih dalam keadaan belum nyala ya Terakhir, tambahkan kol warna hijau muda secukupnya Lalu aduk lagi kembali hingga warnanya merata Oke, kalau warnanya udah merata Selanjutnya, nyalakan api kompor Ini kita masak memakai api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mengental dan mendidih Nah, kalau adonan udah mendidih seperti ini Matikan api kompor Selanjutnya, angkat adonan puding Lalu tuang ke dalam loyang Oke, sebelumnya kita cek dulu adonan puding Milo Jika udah setengah mengeras Segera tuang setengah bagian adonan puding macah Tuang perlahan-lahan sedikit demi sedikit Jangan sampai puding Milonya amblas Karena posisi puding Milonya masih setengah mengeras Selanjutnya, kaburi lagi dengan coklat bubuk Secukupnya, tipis-tipis aja Nah, kalau udah selesai Kita diamkan lagi hingga setengah mengeras Oke, kalau udah setengah mengeras Tuang lagi semua sisa adonan Milo Lalu taburi lagi dengan coklat bubuk Tipis-tipis aja Terus kita diamkan lagi hingga setengah mengeras Nah, kalau udah setengah mengeras Timpa lagi dengan semua adonan puding macah Oke, karena ini adalah lapisan terakhir Jadi ini akan kita diamkan hingga set atau mengeras Nah, ini dia pudingnya udah ngeset Selanjutnya, keluarkan dari loyang Jangan lupa semat dengan didi sisi kanan dan kiri loyang Agar pudingnya mudah terlepas Dan cara mengeluarkannya sangat gampang Tinggal dibalik aja seperti ini Nah, ini dia hasilnya Selanjutnya, iris-iris Untuk bentuk dan ukurannya Sesuaikan dengan selera masing-masing ya Oke, tampilan dalamnya seperti ini Masya Allah, cantik dan rapi banget Alhamdulillah, tutorial puding lapis Milo Macah coklatnya udah selesai Dan siap untuk dinikmati Puding ini enak banget Gak bikin enek Manisnya pas, lembut, dan creamy Pokoknya rekomendit deh untuk dicoba Gimana sahabat Umi? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya Semoga suka Oke, sampai disini dulu video Umi Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video Umi Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Sub indo by broth3rmax